Kembali lagi di News on the Spot, Pemirsa Menristek Dikti bersama Menteri Perindustrian dan Ketua DPR meresmikan Gedung Mokhtarya Divisif Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Gedung ini dibangun sebagai pusat riset sosial dan politik bagi para mahasiswa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggita Wulan Dewi dan juru kamera Rianto Eko Atmojo serta Rio Cornelianto. Anggita Wulan Dewi, lalu bisa Anda gambarkan atau ceritakan seperti apa proses peresmian atau suasana peresmian Gedung Mokhtar Riyadi Divisif Universitas Indonesia ini? Ya Rolando, peresmian Gedung Baru Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Indonesia Gedung C ini yang dinamakan dengan Mokhtar Riyadi Social and Political Research Center selain diresmikan oleh pendiri Lipo Grup Mokhtar Riyadi, ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting diantaranya adalah Menristek Dikti Muhammad Nasir, kemudian Ketua DPR RI Bambang Susatyo dan juga Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan tadi peresmian ini dilakukan secara simbolis dengan penanda tanganan prasasti dan serah terima Gedung Fisip UIC ini antara Bapak Mokhtar Riyadi dan juga Menristek Dikti Muhammad Nasir kepada Rektor dari Universitas Indonesia dan pembangunan kembali Gedung C Fisip UIC ini dilakukan karena beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2014 gedung ini sempat mengalami musibah terbakar, tiga lantai ini terbakar hangus dan kemudian pada tahun 2016 atas prakarsa dari pendiri Lipo Grup Mokhtar Riyadi ini dibangun kembali dan pembangunannya dimulai dengan penandaan peletakan batu pertama pada 25 Oktober tahun 2016 dan ini selesai dibangun pada bulan Maret 2019 luas dari bangunan ini sendiri adalah seluas 5.184 meter persegi di atas lahan seluas 2.300 meter persegi dan memiliki sebanyak 8 lantai yang jauh lebih banyak dibandingkan pada gedung ini sebelumnya dan ini juga akan difungsikan sebagai sarana dan perkuliahan dan tentunya sesuai dengan namanya ini akan difokuskan atau lebih banyak digunakan untuk kegiatan riset di bidang ilmu sosial dan juga ilmu politik dan ini akan dijadikan sebagai kantor pusat kajian dan nantinya ini berada di bawah lembaga penelitian sosial dan juga ilmu sosial dan juga ilmu politik dan fasilitas yang ada di dalam gedung ini akan dibangun ruang baca atau perpustakaan yang akan memiliki koleksi buku sebanyak 10.000 buku kemudian juga akan ada ruang asib dan khusus untuk ruang di lantai 5 sampai 8 ini akan difungsikan sebagai ruang kelas khusus untuk pelatihan training certified course kemudian juga short course di bagian atau di bidang sosial dan juga politik dan tadi juga dalam sambutannya Menteri Riset Dikti ini mengatakan berharap fasilitas baru ini dapat semakin memajukan penelitian dan juga di bidang ilmu politik dan sosial di mana belakangan ini globalisasi semakin menuntut kemajuan dan tentunya perkembangan ilmu sosial dan politik ini semakin maju dan mendorong Indonesia harus mempunyai fasilitas terdepan dalam bidang riset dan berikut kita dengarkan penjelasan dari founder Lipo Group Mohtar Yadi selaku penyumbang gedung baru di Fisip UI ini saya merasa puji syukur pada hari ini untuk meresmikan gedung yang baru ini kepada UI ini adalah berupa gedung yang saya sumbangkan kepada UI yang kedua yang pertama adalah gedung untung dan pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia mereka adalah hari pendidikan nasional ini mempunyai arti yang luar biasa bagi saya sebenarnya saya sendiri kurang cocok dan taruh nama mempunyai divisi namun akhirnya saya pikir-pikir ada mampaknya juga kalau dengan gedung ini saya taruh nama saya maka semoga semua pengusaha lainnya juga ikut sejak tinggi kami setiap pengusaha menyumbang dua gedung berarti ada 200 gedung baru di sini pada UI pasti maju perduraan tinggi pasti maju dan saya yakin bahwa bangsa Indonesia akan lebih ya Rolando demikian dari Fisip UI kembali ke Anda di studio baik terima kasih Anggita atas laporan Anda selamat menikmati